Intro Telah terjadi kebakalan kapal tongkang Setelah terjadi kebakalan kapal tongkang Satu kapal tanker tengah bersandar di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara Terbakar pada Senin 11 Mei 2020 Kapal terbakar di sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat Informasi dari Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kapal tersebut milik PT. Warunanusa Sentana Sipiart Belawan Kapal diketahui sedang melakukan perawatan atau docking Berjarak sekitar 2 km dari kantor distrik navigasi kelas 1 Belawan Hingga kini, tim SAR masih mengecek perihal korban jiwa insiden kebakaran itu Selain itu, penyebab kebakaran pun belum diketahui Penyelidikan sebab kebakaran masih dilakukan pihak otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sementara itu, proses pemadaman masih berlangsung Dilakukan oleh unsur maritim, yakni Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Syah Bandar Utama Belawan, PT. Pelindo 1 Belawan, Polairut Belawan dan dari Dinas Pemadam Kebakaran Telah terjadi kebakaran kapal tongkang Telah terjadi kebakaran kapal tongkang Tim Karya TV, dari Medan, Sumatera Utara Telah terjadi kebakaran kapal tongkang 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 Telah terjadi kebakaran kapal tongkang